Halo assalamualaikum semua selamat datang di channel dapur bunda faira kali ini temani saya masak lagi ya bun ini masakan oseng pindang meskipun ini cuma oseng pindang saya jamin deh diet bunda bakalan gagal karena tidak cukup nambah nasi satu kali pasti nambah dan nambah lagi yuk disimak videonya tapi jangan lupa klik like subscribe dan bunyikan loncengnya ya untuk bahan-bahan dan bumbu yang dibutuhkan adalah 2 besek pindang salem nah ini tadi saya beli 1 beseknya 10 ribu ya bunda isi 3 dan besar-besar loh pindangnya kemudian untuk bumbunya nanti bumbunya semuanya diiris-iris sipis ya bun ada 8 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, kemudian setengah bawang bombay, 5 buah cabai hijau besar dan 10 cabai keriting kemudian untuk seasoningnya adalah gula, garam dan kaldu bubuk untuk kaldu bubuknya saya menggunakan roiko sapi berikutnya 2 sendok makan kecap manis dan 1 sendok makan saus teriyaki pertama-tama iris tipis bawang merahnya kemudian bawang putihnya lalu bawang bombaynya lalu bawang bombaynya kemudian iris serong cabai hijaunya kemudian cabai keritingnya kemudian cabai keritingnya nah kalau bumbunya semua sudah teriris kita sisihkan dulu ya bun berikutnya ambil daging pindangnya ya bun untuk duri kemudian kotorannya kemudian kepalanya ekor ini semuanya nanti kita buang ya bunda jadi kita ambil dagingnya saja nah seperti ini semua duri dan kotorannya di hilangkan kemudian daging pindang salunya sudah dipersihkan dan tadi kita belah-belah lagi menjadi lebih kecil seperti ini nah hasilnya seperti ini ya bunda selanjutnya panaskan minyak dan kita goreng daging pindang yang sudah di belah-belah kecil tadi untuk menggoreng pindangnya tidak perlu terlalu kering cukup seperti ini nah ini di goreng sampai selesai ya selanjutnya tumis bumbu-bumbunya yang pertama ditumis adalah bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay ini saya menggunakan minyak baru ya bunda dan lebih sedikit nah ini ditumis sampai warnanya kekuningan dan baunya harum seperti ini seperti ini baru kemudian tumis cabainya baik cabai hijau maupun cabai keritingnya nah cabainya ini ditumis sampai nanti layu dan bau langunya hilang ya bunda nah kalau sudah masukkan seasoningnya gula, garam, dan karbuk bubuk kemudian masukkan kecap manisnya dan saus teriakinya lalu aduk rata ya bund kemudian aduk kembali sampai semuanya tercampur rata nah nah ini cukup selesai sudah kalau sudah matikan kompor dan sajikan tada 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 lagi oke bunda terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba tada 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 tada